Intro Wakil Presiden Ma'ruf Amin melantik 1079 peraja muda lulusan IPDN Angkatan 31 di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang. WAPRES berpesan kepada para pamung peraja dan jajaran sipitas akademika IPDN untuk menjadi generasi penerus pemerintahan yang terus membawa perubahan positif bagi kepentingan bangsa. Sebanyak 1079 pampung peraja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Angkatan 31 Sarjana Ilmu Terapan Pemerintahan dilantik oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Dalam samutannya, WAPRES berpesan agar peraja muda lulusan IPDN harus mampu meninggalkan cara-cara melayani masyarakat yang lambat dan berbelit-belit. WAPRES menegankan agar para peraja muda yang akan bertugas di kantor pemerintahan di seluruh Indonesia bisa memudahkan pelayanan kepada masyarakat. WAPRES menjelaskan ilmu terapan yang didapat di IPDN harus betul-betul diterapkan, kemampuan para peraja muda dalam hal politik, hukum, dan pemerintahan. Tak hanya di bidang politik dan pemerintahan, WAPRES meminta peraja muda IPDN juga dapat membekali pengetahuan budaya serta kebiasaan masyarakat. Mengetahui pilkada serentak tahun 2024, WAPRES berharap para peraja muda dapat turut serta mengsukseskan pilkada di wilayah penempatan masing-masing agar dapat melahirkan para pemimpin daerah yang amanah dan berkualitas. Hadirin sekalian, saat ini kita sedang menyaksikan momen berharga pelantikan 1079 orang sarjana terapan ilmu pemerintahan yang siap untuk mengabdi sebagai pamung peraja muda di seluruh provinsi di Indonesia. Saya berharap para pamung peraja dapat membantu kesuksesan pilkada di wilayah penempatannya masing-masing agar dapat melahirkan para pemimpin daerah yang amanah dan berkualitas. Saya berharap IPDN dan para pamung peraja mendukung proses peralian pemerintahan dengan menunjukkan kepemimpinan yang adaptif dan fleksibel untuk mengatasi tantangan dan perubahan yang mungkin muncul selama proses transisi. Usai upacara pelantikan peraja muda pun berkesempatan melakukan selebrasi dengan sujud syukur dan melemparkan topi ke udara serta menemui kedua orang tuanya masing-masing.